Kelompok Tani Bujangdara Nandung I, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, terus berupaya meningkatkan kualitas tanaman pangan dengan berbagai macam varietas padi. Upaya ini dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan petani, serta mendongkrak perekonomian dan kemajuan daerah. Ada 5 varietas padi yang ditanam oleh kelompok Tani Bujangdara Nandung I, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. 5 varietas padi ini diantaranya Silosari, Inpago 8, Inpari 24, Pamelen, dan Nutrizing. Ketua Kelompok Tani Dara Nandung I Semparuk, Sukiman menilai pangan menjadi hak asasi manusia. Untuk itu diharapkan pemerintah terus memberi perhatian terhadap usaha petani saat ini. Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat petani, dipastikan cita-cita bersama mewujudkan negara berdaulat di bidang pangan akan terlaksana. Saya tanam yang berbanyak adalah Silosari karena permintaan di Kabupaten. Yang kedua adalah Inpago 8, karena Inpago 8 ini kami ada sekitar 20 hektare, itu nanti untuk mencukupi tahun gadu nanti. Yang ketiga adalah varietas Impari 24, itu Impari 24 ini adalah beras merah. Habis Impari 24 beras merah, ada dua lagi, yaitu namanya Pamelen. Pamelen ini adalah varietas padi yang rasa berasnya itu warna merah tapi pulen. Ini rasa pulen, merah. Terus yang terakhir itu adalah varietas Nutrizing. Nutrizing ini adalah nanti untuk mencukupi selama ini Bang Saidunsa yang anak-anak kecil itu masih banyak yang busung lapar atau mungkin tidak bisa membesar. Itulah kami persiapan, jangan sampai nanti padi Nutrizing nanti impor dari luar negeri. Kami mempersiapkan diri supaya nanti Bang Saidunsa semuanya hidupnya sejahtera semua. Sukiman berharap adanya varietas unggul ini dapat meningkatkan produksi padi, apalagi varietas ini sangat memiliki banyak manfaat. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pondipi memberitakan. Terima kasih telah menonton!